Halo selamat datang kembali di Teguh Musik Channel dan kesempatan kali ini kita akan belajar sebuah permainan melodi yang biasanya saya sebut melodi chord jadi permainan melodi itu sebetulnya sederhana saja kita mengambil dari kunci yang sedang kita mainkan contohnya kita bermain di kunci C jadi ada kunci-kunci yang atau ada nada yang kita pakai dalam kunci C C ada komponen C, E, dan G nah yang paling umum biasanya saya gunakan pakai kunci gantung kita ambil C mayor 7 jadi ada C, E, G, dan B nah saya ambil dari kunci gantung seperti ini C mayor 7 kemudian sini, sini, dan sini jadi senar 5, 3, senar berikutnya senar 4, fret 5 senar 3, fret 4 senar 2, fret 5 senar 1, fret 3 nah ini kalau kita strumming seperti ini kalau kita petik sebetulnya konsepnya seperti bermain di strumming cuma kita petik satu persatu sekaligus jari-jari kita akan menekan setiap senar yang kita pasangkan untuk chord jadi kita pencet kemudian jari kita berikutnya kemudian jari berikutnya kemudian jari berikutnya jari berikutnya seperti itu ya seperti di petik ya dan nanti ini akan berguna sekali saat kita bermain melodi kita akan coba ini juga bisa ditambahkan naik lagi ke atas ini jadi sekuen dari atas ke bawah kita petik satu persatu senarnya dan sekaligus jari tangan kiri kita memainkan sesuai senar yang akan kita petik nah itu kalau di C mayor 7 nah kemudian berikutnya ada D minor saya gunakannya D minor 7 nah ini pun sama setiap senar yang kita tekan kita petik dan perlahanan satu senar kita tekan kemudian kita petik pindah ke senar berikutnya kita tekan juga pakai tangan kiri kemudian kita petik begitu seterusnya ini E minor F mayor 7 nah nanti setelah kita sudah terbiasa dengan cara permainan seperti ini nanti akan terotomatis terbawa dengan permainan lagunya tersebut ya atau mungkin kalau kita sudah terbiasa dengan kiri Biasa dengan cara seperti itu, kita bisa sedikit memainkan melodi chord tersebut dengan sedikit tambahan melodi pendukung untuk memainkan satu permainan melodi. Tambahkan, misalkan tambah lagi ke nada lang atau nada sol. Dari sini. Terima kasih telah menonton! Jadi, kita nanti sudah terbiasa, kita akan bisa memotong tidak hanya bagian harus dari bagian paling atas. Tidak. Nanti saat kita memainkannya, kita akan otomatisnya sendiri. Kita bisa memainkan dari langsung senar tiga. Nah, seperti itu. Karena kita sudah terbiasa. Atau dari senar empat. Ini dari senar empat. Ya. Nah, kalau yang tadi, kita ambil dari yang C yang tadi, kita bisa memotong dari senar tiga langsung. Kemudian D minor-nya kita memotong dari senar tiga. Nah, ini dari senar tiga atau dari senar empat. Kita coba ya, dari senar empat. Nah, dari sini ya berarti ya. Kalau ini, F. Kita coba lagi dari senar tiga. Dari senar satu. Dari senar lima. Kemudian, dari senar dua. Dari senar satu. Jadi, pada intinya, kita membiasakan diri dulu untuk memainkan melodi pada chord-chord tersebut. Tidak harus mayor tujuh atau minor tujuh ya. Kita juga bisa membuat mayor biasa atau usahakan minor biasa. Pada intinya, chord apa yang kita mainkan, kita petik satu persatu senar persenar dan juga tangan kiri kita persenar kita tekan. Siap-siap ya. Jadi, tidak langsung posisinya seperti ini. Kita satu-satu. Seperti itu. Ini kalau bermain di C, kalau bermain di D, berarti seperti ini. Mudah-mudahan berlangganan dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau suka, kalian bisa like dan juga komen di bawah. Dan kalian juga bisa cek tutorial video lainnya di link sebelah sini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!